Intro Sahabat kece, dikutip indospot.com dari Instagram Savits Yusuf Savits Yusuf, yang disebut sebagai peraci ganda putra Pajar Alfian Mohamad Rian Ardianto dan juga Kevin Sanjaya, Marcus Bernaldi Gideon disebut bakal melatih ke negeri tetangga usai terdepak PBSI Savits Yusuf, sepanjang perjalanannya sebagai pelatih bulu tangkis memang terkenal, bertangan dingin dan mengantarkan sejumlah anak didik ke prestasi tertinggi seperti kesuksesannya saat di pelatenas PBSI dimana dia meraci ganda putra yang pernah menempati ranking satu dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Bernaldi Gideon Murid Savits Yusuf lainnya adalah Pajar Alfian Mohamad Rian Ardianto yang saat ini menduduki ranking satu dunia ganda putra Selain menangani sektor bulu tangkis ganda putra Savits Yusuf juga gemilang menjadi asisten pelatih ganda putri di pelatenas PBSI Savits Yusuf menjadi salah satu pelatih yang berperan besar mengantarkan Gray Shepoli Apriani Rahayu mencetak sejarah meraih emas Olimpiade Tokyo 2020 hal yang sangat wajar ketika Savits Yusuf tak lagi melatih di PBSI para muridnya dari Pajar Alfian hingga Marcus Kevin tetap bersilat rohmi dengan baik seperti kalau Savits Yusuf mengumbar beberapa hadiah dari murid-muridnya seperti Pajarian hingga Marcus Kevin hal itu dibagikan Savits Yusuf di Instagramnya menariknya video itu membuat salah fokus badminton lovers yang menangkap sinyal jika Savits Yusuf akan melatih ke negara lain lantas beberapa badminton lovers menyebut jika Savits Yusuf bakal segera melatih ke Filipina Savits Yusuf juga meninggalkan komentar yang membuat terperangah melansir kolom komentar Instagram Savits Yusuf pada selasa 14 Februari 2023 badminton lovers menyebut jika sang peracik Kevin Marcus dan Pajarian itu bakal melatih Filipina wah ke Filipina ya coach tulis Instagram at Mas Agung Kinanjar yang dibalas Savits Yusuf dengan kata insya Allah disertai dengan emotikon tersenyum sukses coach di Filipinanya amin tulis Instagram at Agung.Antaseno dan Savits Yusuf juga mengaminkan hal itu bahkan legenda bulu tangkis Indonesia Haryanto Arbi juga semakin meyakinkan jika Savits Yusuf sudah mendapat pelabuhan terbaru untuk melanjutkan karirnya melatih dalam karirnya Savits Yusuf memang memiliki rewayat melatih bulu tangkis ke beberapa negara selain di Indonesia jika memang pelatih asal solo itu menukangi Filipina karir peracik Fajarian dan Marcus Kevin akan semakin menarik di nanti karena diketahui persatuan bulu tangkis Filipina atau PDA saat ini memang sedang gencar mendatangkan sejumlah pelatih dari luar negeri demi bidik medali olimpiade 2024 karena sebelum rumor Savits Yusuf menukangi Filipina media berita Harian juga sempat memberitakan pelatih Malaysia juga digait ke Filipina disebutkan bahwa legenda Malaysia itu digait asosiasi bulu tangkis Filipina sebagai kapten pelatih tim Filipina demi fokus membidik medali olimpiade 2024 keputusan untuk menerima tawaran dari Filipina ini diambil setelah melihat tekad mereka untuk mendapatkan jasa saya meskipun ada beberapa tawaran dari negara lain Uja Rosman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati telah menikmati selamat menikmati